Halo Sobat Belajar semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya, dan bersemangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran yang akan kita bahas adalah, mengenal bangun datar dan bangun ruang. Selamat belajar, dan terus semangat. Bangun datar adalah, bangun dua dimensi yang dibatasi oleh garis-garis lurus, atau garis lengkung. Karena bangun datar merupakan bangun dua dimensi, maka hanya memiliki ukuran panjang dan lebar. Oleh sebab itu, maka bangun datar hanya memiliki luas dan keliling. Berikut, bagian-bagian pada bangun datar. Yang pertama yaitu, sisi atau ruas garis. Sisi atau ruas garis adalah, garis yang saling terhubung pada bangun datar. Perhatikan gambar ya, garis-garis tersebut yang disebut dengan garis atau sisi. Berikutnya, sudut. Sudut adalah, bagian pojok pada bangun datar. Perhatikan gambar ya. Selanjutnya, titik sudut. Titik sudut adalah, titik pertemuan dua ruas garis. Selanjutnya, kita mengenal jenis-jenis bangun datar. Yang pertama, bangun datar berbentuk segitiga. Bangun datar berbentuk segitiga, memiliki ciri-ciri berikut. Memiliki tiga sisi. Memiliki tiga sudut. Memiliki tiga titik sudut. Contohnya, Segitiga sama kaki. Segitiga siku-siku. Segitiga sama sisi. Selanjutnya, bangun datar berbentuk segi empat. Bangun datar berbentuk segi empat, memiliki ciri-ciri berikut. Memiliki empat sisi. Memiliki empat sudut. Memiliki empat titik sudut. Contohnya, Persegi. Persegi panjang. Jajar genjang. Trapezium. Berikutnya, Bangun datar berbentuk segi lima. Bangun datar berbentuk segi lima, Memiliki ciri-ciri berikut. Memiliki lima sisi. Memiliki lima sudut. Memiliki lima titik sudut. Selanjutnya, Bangun datar berbentuk lingkaran. Bangun datar berbentuk lingkaran, Memiliki ciri-ciri berikut. Memiliki satu sisi berbentuk garis lengkung. Karena terbentuk dari satu garis yang terhubung. Lingkaran tidak memiliki sudut. Berikut, Contoh-contoh bangun datar di sekitar kita. Contoh bangun datar berbentuk segi empat. Ada papan tulis. Ada sajadah. Ada bingkai foto. Dan masih banyak lainnya. Contoh bangun datar berbentuk segi tiga. Ada penggaris segi tiga. Ada rambu lalu lintas. Ada gantungan baju. Dan masih banyak lainnya. Contoh bangun datar berbentuk lingkaran. Ada VCD. Ada setir mobil. Ada koin uang logam. Dan masih banyak lainnya. Setelah kita mengenal bangun datar, Selanjutnya kita belajar mengenal bangun ruang. Bangun ruang adalah, Suatu bangun yang mempunyai ruang yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Bangun ruang biasanya memiliki panjang, Lebar, Dan tinggi. Bangun ruang disebut juga bangun tiga dimensi. Berikut, unsur-unsur bangun ruang. Satu, rusuk. Dua, sisi. Tiga, titik sudut. Berikut, macam-macam bangun ruang. Satu, bangun ruang kubus. Kubus adalah, Bangun ruang yang memiliki enam bidang sisi dan berbentuk bujur sangkar. Sifat bangun ruang kubus yaitu, Mempunyai empat buah diagonal ruang dan dua belas buah diagonal bidang. Memiliki delapan titik sudut dan semua sudutnya siku-siku. Memiliki dua belas buah rusuk yang sama panjang. Jaring-jaring bangun ruang kubus berupa enam persegi yang sama. Dua, bangun ruang balok. Balok memiliki enam sisi dan terbentuk dari tiga pasang persegi panjang. Yang satu diantaranya memiliki ukuran yang berbeda. Sifat-sifat bangun ruang balok yaitu, Memiliki empat buah diagonal ruang dan dua belas buah diagonal bidang. Memiliki delapan buah titik sudut dan seluruhnya siku-siku. Memiliki dua belas buah rusuk dan enam pasang rusuk itu berhadapan sama panjang. Memiliki enam buah bidang sisi yang berbentuk persegi panjang dan tiga pasang sisi yang sama. 3. Bangun ruang tabung Tabung terbentuk oleh dua buah lingkaran yang sama, dan sejajar. Sifat-sifat bangun ruang tabung antara lain, Memiliki alas dan tutup yang berbentuk lingkaran. Jarak antara lingkaran tutup dan lingkaran alas disebut dengan tinggi tabung. Jaring tabung berupa satu buah persegi panjang dan dua buah lingkaran. Bidang tegak tabung yang berupa lengkungan disebut juga dengan selimut tabung. 4. Bangun ruang kerucut Kerucut adalah, bangun ruang yang beralas lingkaran. Sifat-sifat kerucut yaitu, Mempunyai satu buah titik sudut. Mempunyai satu buah rusuk sudut. Mempunyai dua buah sisi, yang terbagi antara satu sisi merupakan alas yang dibentuk oleh lingkaran, dan satu buah sisinya lagi merupakan sisi kerucut. 5. Bangun ruang bola Bola merupakan bangun ruang yang dibentuk oleh lingkaran dengan jari yang sama panjang. Sifat-sifat bangun ruang bola antara lain, Mempunyai satu buah sisi, Mempunyai satu buah titik pusat, Tidak mempunyai titik sudut, Mempunyai jari-jari yang tidak terhingga, dan semuanya itu sama panjang. 6. Bangun ruang prisma Prisma merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh alas dan tutup berbentuk segi N, Dan sisi-sisi tegak berbentuk persegi, atau persegi panjang. Sifat-sifat prisma yaitu, Memiliki enam buah titik sudut, Memiliki sembilan buah rusuk, Mempunyai lima buah bidang sisi, Yang terbagi dua buah sisi berbentuk segi tiga, Serta tiga sisi berbentuk segi empat. 7. Bangun ruang limas Limas memiliki beberapa jenis seperti lima segi empat, Lima segi lima, Lima segi tiga hingga lima segi enam. Sifat-sifat limas yaitu, Memiliki titik sudut berjumlah N, Titik sudut alas, Ditambah satu titik sudut puncak. Memiliki rusuk berjumlah N, Rusuk dikali dua. Memiliki bidang sisi yang berbentuk segi tiga, Dan alas berupa N sisi. Demikian tadi, Video pembelajaran tentang mengenal bangun datar dan bangun ruang. Tentunya, Masih banyak kekurangan dalam video ini. Silahkan komen positif di kolom komentar ya, Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih, Salam sehat Indonesia, Dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya.